Terima kasih. Terima kasih. Sangat banyak mengandalkan kreatif imagination. Sambil microphone rusak sayangnya, silakan dibetulkan dulu Pak, nanti bergabung berikutnya. Oke, kita lanjut ya, kalau belum ada yang bertanya ya, kita lanjut. Oke, jadi dari diskusi kita yang pertama tadi ini, yang pertama ya, kembali bahwa prinsip non-kontradiksi ini very principle of philosophy. Kadang-kadang disebut juga prima principle, dia akan menjadi alat utama uji filosofis, sebuah proposisi filsafat sains nanti akan diuji benar atau tidaknya, seperti halnya teori tentang epistemologi itu melewati induksi dan lain-lain, nanti akan dibedah, diiris oleh Karl Popper menggunakan uji konsistensi ini. Poin yang kedua, kebetulan yang kita coba bedah tadi adalah hal yang sangat penting ya, yaitu paham atau filsafat positifisme atau empirisme radikal. Dan tadi sudah kita coba bahas bahwa proposisi empirisme radikal tidak lulus terhadap uji konsistensi. Karena itu ada sebuah harapan gitu, ada sebuah implikasi bahwa seseorang bisa saja dia itu sekaligus menjadi saintis yang sangat handal dan dia pada saat yang sama tetap sangat percaya pada hal-hal yang non-indrawi itu tidak ada masalah sama sekali. Seperti yang dicontohkan juga oleh sangat banyak ilmuwan-ilmuwan kelas kakap yang word class juga. Oke, nah selain prinsip non-kontradiksi ini, prinsip yang kedua yang sangat penting adalah prinsip pausalitas ya. Kita tahu lah bahwa setiap sebab menghasilkan sebuah akibat. Gampangnya, prinsip ini ya contohnya yang paling gampang seperti ini aja kalau kita semua berjalan misalnya ya, masuk melewati sebuah padang pasir di sana. Terus kita lihat ada bangunan istana ya, yang sangat megah. Terus bagaimana istana yang saya pegai ini bisa ada ini. Terus kita ada yang mengatakan, oh itu debu-debu aja itu secara tidak, secara acak dia membentuk istana itu. Ya manusia yang normal, yang memiliki akal sehat ya, itu akan menolak ya, nggak mungkin itu ya. Sebuah istana yang megah di tengah-tengah padang pasir ya pasti, karena itu sebuah bangunan, ya ada yang membangun. Dan itu suatu rancangan, ada yang merancang. Apalagi ketika masuk istana itu tertata rapi, itu pasti ada arsitekturnya, arsiteknya, dan lain-lain. Jadi ini adalah hal yang sangat ainet ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ainet, bahasa gampangnya itu fitri ya, fitrah ada pada manusia. Nah, anak kecil yang baru bisa menggunakan akal sehatnya pun, dia dengan serta-merta menyadari prinsip non-kontradiksi. Tanpa tahu dia, sejak kapan dia belajar gitu ya. Jadi kalau mereka malam-malam lagi duduk-duduk di sebuah rumah kosong, tiba-tiba ada suara yang menakutkan, lari ya. Karena mereka tahunya kalau ada suara ya ada yang bersuara, suara itu pasti sebab oleh sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu sebelum mereka jelas ya, itu apakah hantu ataukah apa ya, mereka lari ya. Nah, jadi prinsip kausalitas ini sebetulnya gak istimewa juga. Semua orang yang masih dibilang waras itu memahami prinsip kausalitas. Namun, bedanya para saintis ini biasanya tidak menyerah begitu saja ya, seperti mitos ya, atau kisah yang sangat terkenal ya. Ketika Newton melihat apel jatuh, tiba-tiba dia itu tergerak untuk membayangkan bahwa sebab apel jatuh itu jangan-jangan sama dengan sebab solar system itu bisa tidak tercerai beri dan matahari itu bisa menjadi pusat dari solar system ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kemajuan astronomi di jaman Sirisak Newton itu masih jauh dibanding sekarang ya. fokus penelitian para saintis waktu itu, mulai dari Kopernikus, Kalineo itu, baru terbatas di solar system. Tapi mereka sebetulnya adalah para data saintis yang sangat handal. Jadi yang dilihat oleh Nikolaus Kopernikus dan dicari polanya itu adalah tabel-tabel astronomi berdasarkan pengukuran dan observasi dari para astronom. Nikolaus Kopernikus ya, terbatas dia memahami data science ya, S-data ya, menghubungkan antara data-data. kebetulan yang nampak itu hubungan antara jari-jari ya, jari-jari dan waktu periode putar ya. Dari data ya, hanya itu yang nampak ya. Tapi Isaac Newton berdasarkan hukum, satu hukum sebab akibat itu ya, ini jangan-jangan sebabnya apel jatuh itu dengan sebabnya semua mengitari, semua planet yang mengitari matahari ini sama, mirip, bisa dijelaskan dengan sebuah penjelasan yang sama. Sehingga akhirnya terjadi sebuah salah satu temuan yang paling besar dalam sejarah fisika yang disebut prinsip penyatuan pertama ya, jadi yang disebut gaya gravitasi itu. Jadi Newton bisa melihat bahwa gaya-gaya yang membuat benda-benda itu jatuh ke bumi, jatuh ke planet-planet itu, itu ternyata sama dengan gaya yang mengatur solar system itu bisa demikian rapi semua berputar mengelilingi matahari dan ternyata lebih dasar lagi gaya gravitasi itu sampai sekarang masih relevan digunakan untuk menjelaskan bintang, galaksi bimah sakti, dan sampai ratusan miliar bintang ya. fenomena komet, kemudian fenomena Apollo, pesawat, dan lain-lain. Dan Newton melengkapinya dengan empat hukum gaya ya. Dan dia terbitkan buku pertamanya itu bukan buku fisika, dia menyebutnya adalah filsafat matematis, matematikal, prinsip matematis yang ada dalam filsafat alam ya. prinsip matematis, matematika, prinsip ya ya matematika dalam filsafat alam. Jadi semesta itu, semesta fisik itu yang dia maksud adalah gravitasi itu, ini adalah matematis. Itu sungguh sebuah loncatan dalam pemikiran manusia. Jadi di sini kita melihat demikian dasyat pengaruh pausality principle ya. Kita nanti melakukan riset scientific itu seringkali kita mengikuti apa yang disebut oleh Aristoteles ya, mencari sebab-sebab yang lebih tinggi ya. Satu tingkat lebih tinggi lagi apa? Satu tingkat yang lebih tinggi lagi apa? Gitu ya, walaupun nanti kalau kita lihat apa yang dilakukan Isaac Newton itu, ada satu prinsip lagi ya yang belum kita bahas di sini namanya prinsip harmoni ya. Dan prinsip kesederhanaan. Satu hal yang mungkin jarang dibahas ya. Kenapa itu enggak dibahas? Kenapa Newton sendiri membahas? Makanya di sini saya hendak bahas ya. Karena ini... Sebentar. Screen sharing di stop ini kenapa ini? Nah, banyak hal yang bisa kita yakini keberadaannya itu karena prinsip kausalitas. Jadi seperti elektron tadi, elektronnya enggak bisa dilihat. Kabut elektron, gelombang elektron enggak bisa dilihat. Tapi gejala-gejalanya bisa dilihat. Dan yang paling konsisten bisa menjelaskan seluruh gejala itu, data-data yang diobservasi itu adalah dengan mengasumsikan keberadaan elektron, kabut elektron, atau gelombang elektron di baliknya. Jadi, ya akhirnya kita bisa yakin keberadaan elektron. Ya. Prinsip kausalitas ini, bunyi formalnya adalah sebagai berikutnya. Segala sesuatu membutuhkan sebab supaya ada ya. Nah, kalau para filsuf nanti menambahkan satu-satunya yang tidak butuh sebab ya hanya ada yang disebut ada mutlak. Yang nanti para filsuf itu menyebutnya sebagai ya ada mutlak atau absolute being. nanti dalam filosofi Aristoteles, itu yang disebut prime mover ya. Jadi, selain prinsip non-kontradiksi, nanti prinsip kedua yang sangat penting dalam filsafat sains adalah causality principle.